Hinaklana. Bab 143. Diplomasi Tiao Yang Kau Yang berhasil. Maka tertampaklah sebuah tandu besar beratapkan kain beledu biru digotong ke atas kian senghong. Tandu besar itu digotong oleh 16 orang, bergeraknya tampak sangat cepat lagi anteng. Suatu tanda ke-16 pemikul tandu itu adalah jago-jago silap pilihan semua. Waktu Lengho Utiong mengamat-amati para pemikul tandu itu, ternyata di antaranya terdapat Coh Jan Jiyu, Ui Pek Kliu, Kebusi dan lain-lain. Coba kalau badan Lord Tau Cu tidak terlalu pendek, tentu pula dia akan dipaksa menjadi tukang pikul tandu itu. Diam-diam Lengho Utiong merasa penasaran bagi tukang-tukang pikul tandu itu, ia pikir jelek-jelek Coh Jan Jiyu dan kawan-kawannya itu pun tokoh perselatan terkemuka, masakah sekarang Y.I.M. Kau Cu memperbudak mereka menjadi tukang pikul tandu, sungguh tidak pantas. Yang mengiringi tandu besar itu ternyata adalah dua orang, di sebelah kiri ialah yang buntian dan yang sebelah kanan adalah seorang tua yang tampaknya seperti sudah dikenalnya. Untuk sejenak Lengho Utiong tercengang, tiba-tiba teringat olehnya bahwa orang tua itu adalah Lik Tio Kong, si kakek bambu hijau yang pernah mengajarkan Kero memetik kecapi di kota Lok yang dahulu. Si kakek selalu memanggil Ing-ing sebagai kokoh atau bibi, lantaran itu Lengho Utiong menjadi salah sangka Ing-ing adalah seorang nenek yang sudah tua. Sejak berpisah di Lok yang belum pernah berjumpa pula dengan kakek itu, tak terduga hari ini dia malah ikut Y.I.M. Gero Heng ke atas Singsan. Hati Lengho Utiong menjadi berdebar-debar, pikirnya, mengapa tidak tampak Ing-ing tiba-tiba teringat sesuatu olehnya, jelas setiap anggota Tio Yang Sinkau itu memakai ikat pinggang putih seperti orang yang sedang berkabung, apakah barangkali Ing-ing telah membunuh diri karena sukar mencegah maksud ayahnya yang hendak menyerbu dan membasmi Hingsan Hei. Tanpa terasa, Lengho Utiong lantas berlari maju dan menegur Hiang Buntian, Hiang To'ako, mana Nona Y.I.M.O., Lengho H.I.M.T., baik-baikah kasahut Hiang Buntian sambil mengangguk tanpa menjawab pertanyaan Lengho Utiong. Terpaksa Lengho Utiong mengulangi lagi, Hiang To'ako, mengapa Nona Y.I.M. tidak ikut datang sebentar tentu kau akan tahu sendiri, jawab Hiang Buntian. Terpaksa Lengho Utiong mundur kembali ke tempatnya semula. Saat itu suasana di atas Kian Seng Hang ternyata sunyi-senyap meski berkumpul di situ beberapa ribu orang banyaknya. Ketika tandu besar tadi ditaruh di atas tanah, pandangan semua orang seketika terpusat ke arah kerai tandu untuk menantikan keluarnya Y.I.M. H.I.M. H.I.M. Seorang tertawa riuh ramai, seorang berseru dengan suara keras, lekas menyingkir, lekas. Bergantian dong. Sekarang giliranku yang coba-coba duduk di situ sabar, sabar dulu demikian seorang lagi menanggapi. Bergiliran satu per satu, jangan berebut. Setiap orang pasti akan mencicipi rasanya berduduk di atas kursi sembilan naga ini nyata itulah suaranya Toho Asian dan Toki Sian di dalam jaras sana. Keruan air muka Hang Ting, Tiong Hai dan Lengho Utiong seketika berubah. Mereka tahu apa artinya yang sedang diributkan tokok Laksian itu. Entah sejak kapan ke-enam orang Sinting itu telah menerobos ke dalam busi kem dan kini rupanya sedang berebut duduk di atas kursi mestika bersulaman sembilan ekor naga emas itu. Kalau terlalu lama diduduki mereka, bukan mustahil sumbu obat peleda akan bekerja dan tentu akan runyam urusannya maka cepat Tiong Hai Tot yang berlari ke dalam biara itu dan membentak, Hayo, lekas bangun, lekas bangun. Kursi mestika ini khusus disediakan bagi Y.I.M. kau cu dari Tio Yang Sint kau. Kalian tidak boleh duduk di situ mengapa tidak boleh duduk? Aku justru ingin duduk di sini demikian terdengar suara tokok Laksian yang ramai. Nah, kau sudah merasakan, sekarang giliran kuah, empuk benar kursi ini dan mentul-mentul. Sama halnya kalau berduduk di atas perut seorang gendut. Hah, apakah kau pernah duduk di perut orang gendut? Begitulah terdengar ribut-ribut pula di antara ke-6 orang Sinting itu. Leng Hau Tiong menjadi khawatir. Kursi yang diributkan tokok Laksian itu benar-benar meledak sebelum waktunya, hal mana berarti seluruhnya akan hancur lebur bersama. Semula Leng Hau Tiong bermaksud memburu ke dalam biara itu untuk mengatasi keributan tokok Laksian, tapi entah mengapa, dalam hati kecilnya berbalik seakan-akan mengharapkan obat peledak itu benar-benar meledak selekasnya, toh ingin sudah mati, buat apa dirinya sendiri hidup lebih lama lagi, biarlah semuanya gugur bersama saja dan habis perkara. Sekilas itu tiba-tiba dilihatnya sepasang metu jeli gilin sedang menatap ke arahnya, tapi begitu kebentrok dengan sinar matanya, segera gilin berpaling ke arah lain. Tiba-tiba Leng Hau Tiong berpikir, usia gilin sumoai masih begini muda belia, tapi dia juga harus ikut hancur oleh ledakan dasyat itu, bukankah kasehan nasibnya? Akan tetapi setiap manusia akhirnya toh mesti mati juga, seumpama hari ini semua orang yang berada di sini tidak kurang sesuatu apapun, setelah seratus tahun lagi setiap orang yang hadir di sini sekarang ini toh akan menjadi onggokan tulang belaka, dalam pada itu terdengar suara ribut tokok Laksian masih belum meredah, bahkan tambah ramai. Seorang berseru, Hi, kau sudah duduk dua kali, sebaliknya aku belum satu kali pun lalu yang lain menanggapi, pertama kali tadi aku belum duduk dengan baik sudah lantas ditarik turun, maka tidak boleh dihitung dan sekarang aku harus diberi kesempatan lagi. Hi, apa-apaan ini rupanya sebelum dia duduk dengan baik kembali dia sudah diseret turun lagi dari atas kursi. Hi, aku ada suatu usul. Begini saja, kita bernam saudara boleh sekaligus duduk berjejal di atas kursi ini, coba muat atau tidak demikian tiba-tiba seorang di antaranya mengusulkan. Bagus, usul yang bagus. Hayolah kita duduk bersama, hahaha kau duduk dulu, aku duduk bagian atas saja tidak, kau saja duduk di bawah dan aku di atas. Begitulah mereka tambah ribut dan tambah edan-edanan. Hang Ting menjadi tidak sabar melihat detik bahaya bisa terjadi setiap saat oleh perbuatan tokoh laksian yang gila itu, untuk berseru mencegahnya khawatir rahasia obat pasang itu diketahui musuh. Terpaksa ia pun berlari ke dalam biara itu dan membentaknya, di luar ada tamu agung kalian jangan bertengkar dan jangan ribut. Kata-kata jangan ribut itu sengaja diserukan dengan ilmu wekang se-chuho, alman singa, yang maha hebat, serangkum tenaga dalam disemburkan ke arah tokoh laksian. Tiong Hai Tojin yang berada di situ juga merasakan kepala pusing dan hampir-hampir roboh, keruan saja tokoh laksian tidak tahan, kontan mereka menggeletak tak sadarkan diri. Dengan girang Tiong Hai segera memburu maju, cepat ia menyingkirkan ke enam orang itu dari kursi wasiat yang dia pasang itu serta menutup hiat cu ke enam orang, lalu didorong masuk ke bawah kolong meja sembah yang yang besar itu. Waktu ia pasang telinga mendengarkan di tepi kursi, ternyata tiada sesuatu suara aneh apa-apa, untunglah sumbu obat peledak belum tersentuh rupanya. Tiong Hai merasa bersyukur, tapi ia pun merasa cemas, coba Hang Ting tidak lantas datang, kalau sumbu obat peledak mulai bekerja, maka hancurlah segalanya. Begitulah bersama Hang Ting segera mereka keluar lagi dan berseru, silakan I.I.M. kau cu masuk ke dalam akan tetapi tandu hias itu diam-diam saja, orang di dalam tandu tidak memberi jawaban apa. Tiong Hai menjadi gulsar, pikirnya, iblis ketua ini sungguh terlalu kepala besar, padahal aku dan Hang Ting Tai Su serta Leng Hou Chiang Bun adalah tiga tokoh terkemuka di dunia persilatan sekarang, kami berdiri menyambut padamu ternyata tidak kau guberis sama sekali, coba kalau tidak mengingat perangkap yang telah diaturnya pada kursi wasiatnya itu, mungkin Tiong Hai sudah lantas menerjang maju dengan pedangnya untuk melabrak I.I.M. inggoheng. Maka dengan menahan perasaannya Tiong Hai mengulangi lagi undangannya tadi dan di dalam tandu tetap tiada suara orang menjawab. Tertampak Liang Bun Tian menempelkan telinganya ke dinding tandu, rupanya sedang mendengarkan petunjuk-petunjuk orang di dalam tandu itu, hal ini terbukti yang Bun Tian berulang-ulang mengangguk-angguk. Habis itu ia pun berdiri tegak kembali dan berseru, I.I.M. Kau Chu menyatakan terima kasih atas penyambutan Hong Ting Tai Su dari Siaolin Si dan Tiong Hai Totiang dari Butong San, I.I.M. Kau Chu kelak tentu akan berkunjung sendiri ke Siaolin dan Butong untuk minta maaf, Hong Ting dan Tiong Hai sama mendengus, mereka tahu apa yang dimaksudkan I.I.M. Gou Heng tentu terbalik, dia bilang akan berkunjung ke Siaolin dan Butong untuk minta maaf, maksud yang sebenarnya adalah kelak gembong Mo Kau itu pasti akan menyapu bersih Siaolin Pei dan Butong Pei. Lalu Hiang Bun Tian bicara pula, I.I.M. Kau Chu bilang bahwa kedatangan beliau ke sini sekarang ini adalah untuk mengadakan pertemuan dengan Leng Hou Chiang Bun, maka diharap Leng Hou Chiang Bun suka menemui beliau sendirian di dalam biara, habis itu Hiang Bun Tian lantas memberi tanda bergerak, ke-16 tukang pikul lantas menggotong tandu itu ke dalam biara dan ditaruh di latar sembahyangan. Hiang Bun Tian sendiri dan Lik Tiong Ong juga ikut masuk, tapi kemudian keluar kembali bersama para tukang pikul sehingga di dalam biara hanya tertinggal tandu hias tadi saja. Diam-diam Tiong Hai merasa sangsi entah apa isi tandu itu, jangan-jangan merupakan perangkap musuh pula. Maka ia coba pandang Hang Ting dan Leng Hou Chiang. Jiwa Hang Ting Tai Su memang jujur dan pulos, ia pun tidak biasa menghadapi macam-macam kelicikan manusia itu, maka dengan wajah bingung ia pun tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Segera Leng Hou Chiang berkata, Kalau YI M kau cuh hanya ingin bicara dengan wampu sendirian, harap kedua ciampu tunggu sebentar saja di sini, kau harus waspada, pesan Tiong Hai dengan suara tertahan. Leng Hou Chiang mengangguk, lalu masuk ke biara dengan langkah lebar. Biara busik M itu sebenarnya cuma sebuah rumah kecil saja, kalau di ruangan sebelah yang itu ada orang bicara dengan suara keras pasti akan terdengar dengan jelas dari luar. Begitulah maka Hang Ting dan lain-lain mendengar suara Leng Hou Chiang sedang berkata, wampu Leng Hou Chiang menyampaikan salam hormat kepada YI M kau cuh, tapi tidak terdengar suara jawaban YI M kau heng, sebaliknya sejenak kemudian lantas terdengar Leng Hou Chiang berseru kaget. Keruan Tiong Hai dan Hang Ting terkejut dan mengkhawatirkan keselamatan Leng Hou Chiang, segera Tiong Hai hendak menerjang ke dalam biara untuk membantunya, tapi lantas terpikir olehnya, betapa hebat ilmu pedang adik Leng Hou boleh dikata tiada bandingannya di dunia ini, rasanya tidak mungkin ditundukan iblis tua M kau itu hanya sekali gebrak saja. Andaikan betul adik Leng Hou mengalami nasib malang biarpun aku lari masuk ke sana juga sudah terlambat untuk menolongnya. Paling baik kalau iblis tua si YI M itu tidak mencelakai adik Leng Hou, lalu biarkan dia sendiri tinggal di dalam dan dia pasti ingin mencoba duduk di atas kursi mewah itu, maka kalau aku menerjang ke dalam jangan-jangan berbalik akan membuat runyam urusan, tapi segera ia sendiri merasa tidak tenteram, terpikir olehnya kalau benar YI M hinggou yang sudah berduduk di atas kursi itu, sebentar lagi sumbu obat peledak tentu akan mulai bekerja dan Kian Seng Hang ini pasti akan hancur lebur, termasuk semua orang yang berada di situ. Kalau aku sendiri sekarang lantas menyikir tentu akan kelihatan pengecut, bila menimbulkan curigah yang buntian dan begundalnya, lalu memberi peringatan kepada kawannya untuk mengundurkan diri, maka hal ini berarti rencana yang telah kuatur akan gagal total. Sebaliknya kalau peledakan terjadi dan tidak sempat menghindar, lalu bagaimana akibatnya nanti? Sebenarnya sudah direncanakan secara matang, bagaimana akan menghadapi pertempuran Semit dengan musuh bila Tiaoyang Seng Kau menyerbu ke atas gunung, lalu Kau bagaimana harus mundur teratur diperhitungkan pula, di waktu YI M hinggou yang berduduk di atas kursi naga sembilan, tentu orang-orang Siaolim Pei, Butong Pei dan Hingsan Pei sudah menyingkir seluruhnya ke dalam jurang. Tak terduga kedatangan pihak Tiaoyang Seng Kau itu ternyata tidak lantas main kekerasan, sebaliknya datang secara sopan, malahan YI M Gero Heng minta bertemu secara muka berhadapan muka dengan lenghou Tiong di dalam biara, semuanya ini sudah di luar perhitungan Tiong khas semula. Dalam keadaan demikian, biarpun dia banyak tipu akalnya seketika menjadi serabah susah juga. Hang Ting Tai Su juga menyadari gentingnya keadaan, ia pun mengkhawatirkan keselamatan lenghou Tiong, cuma dia lebih sabar, dadanya juga lebih lapang, baginya mati atau hidup, kalah atau menang, semuanya bukan sesuatu yang luar biasa. Manusia berusaha, tapi Tiong yang menentukan. Bagaimana akhirnya sesuatu urusan seringkali sudah ditakdirkan oleh Tiong, siapapun tak bisa memaksakan kehendaknya. Sebab itulah meski dalam hati Hang Ting juga merasa khawatir, tapi sikapnya tetap tenang saja, baginya bila benar-benar obat pasang meledak sehingga tubuhnya ikut hancur lebur, maka itulah jalan menuju kesempurnaan, kenapa mesti ditakuti? Tentang di bawah di kursi naga sembilan itu terpasang obat peledak, hal itu dilakukan dengan sangat rahasia, selain Hang Ting Kai Su, Tiong Hai dan Leng Ho U Tiong, serta Jing Hai dan Seng Ko dengan pembantu-pembantunya yang melakukan pemasangan pesawat rahasianya, orang lain boleh dikata tiada yang tahu. Kini Jing Hai, Seng Ko dan pembantu-pembantunya itu sedang menunggu di pinggang gunung, asal terjadi ledakan di atas puncak, segera mereka pun akan menarik sumbu dinamit yang sudah ditanam. Begitu pula orang-orang Xiaolin Pei, Butong Pei dan anak murid Hingsan Pei juga sedang menunggu hasil pembicaraan antara Leng Ho U Tiong dengan Yiem Engkau Heng, bila mana tiada persesuaian paham dalam pembicaraan itu, serem tak mereka pun akan mulai menghadapi orang-orang Tiong yang Sengkau dengan kekerasan. Tapi sesudah ditunggu setian lamanya ternyata tiada sesuatu suara apa-apa di dalam biara itu, Tiong Hai menjadi sangsi, ia coba kerahkan lekangnya yang tinggi untuk mendengarkan dengan cermat. Sayuk-sayuk didengarnya suara Leng Ho U Tiong yang sangat lirih seperti sedang berbicara apa-apa. Maka legalah hati Tiong Hi, ternyata Leng Ho U Tiong tidak kurang suatu apapun di dalam biara. Karena sedikit pemusatan pikirannya terpencar, suara yang lirih itu sukar ditangkap lagi. Maka ia menjadi ragu-ragu terhadap suara tadi apakah benar-benar suaranya Leng Ho U Tiong atau bukan? Jangan-jangan salah dengar atau hayalan sendiri saja. Syukurlah tidak lama kemudian lantas terdengar seruan Leng Ho U Tiong di dalam biara, Hiyang Toako, silakan kau masuk untuk mengiringi Yim Kau Chu keluar biara. Syukurlah Hiyang Buntian menghiakan, cepat ia bersama Leng Tiong Ong dan ke-16 tukang pikul tandu tadi berlari masuk ke dalam biara, sejenak kemudian tandu besar itu telah digotong keluar lagi. Serentak segera anggota Tiong Sieng Kau yang berada di luar situ sama memberi hormat dan bersorak memuji akan kebesaran Seng Kau Chu. Setiba di tempat permulaan tadi, para tukang pikul itu lantas berhenti dan menaruh tandu besar itu ke bawah. Bawakan hadiah maha kau Chu untuk Hong Tiong Siao Lin Si tiba-tiba Hiyang Buntian berseru. Segera ada dua orang anggota Tiong Sieng Kau masing-masing mengaturkan sebuah nampan kehadapan Hong Ting Tai Su dengan sikap sangat menghormat. Hong Ting melihat di tengah sebuah nampan itu tertaruh serenceng biji tasdih, sedang nampan yang lain berisi sebuah kitab kuno, di atas sampul kitab itu tertulis huruf Hindu kuno yang dikenalnya sebagai kitab Hoat Hoa Keng. Sungguh tak terkatakan girang hati Hong Ting Tai Su. Selama hidupnya banyak mempelajari kitab agama Buddha, lebih-lebih mengenai si Hoat Hoa Keng, cuma yang biasa dia baka adalah kitab terjemahan dalam bahasa Tiong Hoa, ada bagian-bagian isi kitab itu yang sukar dipecahkan, maka sudah lama dia ingin mencari kitab Hoat Hoa Keng yang asli dalam bahasa Hindu kuno itu sebagai perbandingan. Kini melihat kitab asli yang menjadi idam-idamannya itu, sudah tentu ia kegirangan, cepat ia memberi hormat dan mengucapkan terima kasih. Banyak terima kasih atas hadiah besar Y.I.M. Kau Cu ini, entah kera bagaimana lolap harus membalasnya, kita Hong Ting sambil mengambil kitab pusaka itu dengan sikap penuh hormat. Hiang Bun Tian lantas menjawab, Kau Cu kami mengatakan bahwa Tiao Yang Sin Kau kami telah banyak berbuat kasar terhadap para kesatia, asalkan Hong Tiang Tai Su tidak marah dan menegur, maka Tiao Yang Sin Kau kami merasa sangat bersyukur dan terima kasih. Habis itu ia berpaling pula kepada anak buahnya dan berseru, aturkan hadiah Maha Kau Cu untuk Ketua Butong Pei. Kembali dua anggota Tiao Yang Sin Kau mengiakan terus tampil ke muka dengan mengangkat nampan masing-masing dan diaturkan ke hadapan Tiong Hai Tojin. Sebelum kedua orang itu mendekat, dari jauh Tiong Hai sudah lihat di atas salah sebuah nampan itu tertaruh sebatang pedang. Sesudah kedua orang itu mendekat, dilihatnya sarung pedang itu terbuat dari tembaga hijau loreng, jelas adalah sebatang pedang kuno, di atas sarung pedang terukir dua huruf Hindu kuno yang berbunyi cindu. Tanpa terasa Tiong Hai berseru kaget melihat pedang pusaka itu. Ia tahu Cikal Bakal Butong Pei sendiri, yaitu Tio Sen Hang Chosu, pernah menggunakan sebatang pedang yang diberi nama Cimbu Kiam, pedang itu selamanya dipandang sebagai pedang pusaka Butong Pei. Kira-kira pada 80 tahun yang lalu Butong San pernah disatroni beberapa gembong mokau yang berkepandayan tinggi, pedang pusaka itu bersama sejilid kitab Tai Kekun Keng, kitab ilmu pukulan Tai Kekun, semuanya tercuri dan digondol lari. Dalam pertarungan sengit pada waktu itu, pihak Butong Pei jatuh korban tiga tokoh terkemuka, walaupun pihak Tio Yang Sin Kau juga meninggalkan lima orang tokohnya, tapi pedang dan kitab pusaka Butong Pei sendiri tak berhasil direbut kembali. Peristiwa itu benar-benar merupakan noda yang memalukan bagi Butong Pei, selama berpuluh tahun ini, setiap pejabat ketua dari tiap-tiap angkatan selalu meninggalkan pesan agar pedang dan kitab pusaka itu harus dicari dan ditemukan kembali. Akan tetapi hak bokeh, yaitu sarang Tio Yang Sin Kau itu selalu dijaga keras dan sukar dicapai, beberapa puluh tahun terakhir ini pengaruhnya juga teramat besar, beberapa kali Butong Pei telah berusaha secara terang-terangan maupun secara gelap-gelapan untuk merebut kembali benda pusaka mereka itu, tapi selalu gagal, bahkan setiap kali mesti meninggalkan korban di atas hak bokeh. Sungguh tidak nyana bahwa pedang pusaka itu kini bisa muncul di Kian Seng Hang Sini. Waktu Tiong Hai melirik, dilihatnya di atas nampan yang lain jelas tertaruh pula sejilid kitab kuno yang warnanya sudah agak luntur, di atas sampul kitab tertulis Tai Kekun Keng. Kitab pusaka itu adalah tulisan tangan asli dari Cikal Bakal Butong Pei mereka, di atas Butong San masih banyak tulisan-tulisan tinggalan Tio Seng Hong, maka begitu melihat Tai Kekun Keng itu segera Tiong Hai rapat mengenali kitab itu adalah Tai Kekun Keng yang tulen. Dengan tangan gemetar Tiong Hai lantas pegang gagang pedang pusaka itu, perlahan-lahan dilolosnya sebagian, maka terasalah hawa dingin yang menusuk. Ia tahu Seng Hang Chosu di waktu usia sudah lanjut, ilmu pedangnya telah mencapai tingkatan yang tiada taranya, maka jarang sekali Cikal Bakal itu memakai senjata, saya umpama terpaksa harus menggunakan pedang, maka yang digunakan tentu adalah pedang biasa atau pedang kayu saja, Cim Bu Kiem ini adalah senjata yang dipakai Seng Hang Chosu pada waktu muda, sedang pusaka ini sangat tajam dan disegani lawan Tiong Hai masih khawatir tertipu aneh Ye Meng Go Heng, maka ia coba membalik-balik kitab Tai Kekun Keng itu, dilihatnya tulisan-tulisan di dalam halaman kitab itu memang betul adalah tulisan asli Tio Seng Hang, maka dengan cepat ia berlutut dan menyembah kepada pedang dan kitab pusaka itu, habis itu barulah ia berdiri kembali dan berkata, banyak terima kasih atas kemurahan hati Ye M. Kau Chu sehingga benda pusaka tinggalan Chosuya kami dapat pulang kandang, biarpun hancur lebur badanku juga sukar membalas budi kebaikan ini, habis berkata barulah ia terima pedang dan kitab pusaka itu, saking terharunya hingga kedua tangannya gemetar tiada hentinya. Kau Chu kami bilang, dahulu Tio Yang Seng Kau kami telah banyak mengganggu Butong Pei, sungguh malu kalau dipikir, maka hari ini benda-benda pusaka ini biarlah kembali kandang asalnya, harap pihak Butong Pei sudi memberi maaf, demikian Hiang Buntian berkata, Ah, Ye M. Kau Chu terlalu rendah hati, sahut Tiong Hai. Lalu Hiang Buntian berseru pula, sekarang aturkan hadiah maha kau Chu untuk Leng Hau Chiang Bun dari Hingsan Pei dalam hati Hang Ting Tai Su dan Tiong Hai Tojin sama berpikir entah benda mestika apakah yang dihadiahkan Ye M. Kau Heng kepada Leng Hau Tiong itu mengingat hadiah untuk mereka adalah benda-benda pusaka yang tak ternilai itu. Tak taunya sekali ini ternyata tiada sesuatu yang luar biasa, yang maju sekaligus ada 20 orang, semuanya membawa sebuah nampan dan serentak mendekati Leng Hau Tiong. Maka tertampak dengan jelas isi nampan itu tidak lebih hanya sebangsa baju, kopiah, sepatu, peci arak dan cawannya serta alat-alat keperluan sehari-hari lainnya. Walaupun benda-benda itu pun terbuat dengan sangat indah, tapi tiada sesuatu yang luar biasa. Hanya pada sebuah nampan tampak tertaruh sebuah seruling dan sebuah nampan lain berisi sebuah kecapi kuno, kedua benda ini tampaknya jauh lebih berharga daripada yang lain, tapi kalau dibandingkan hadiah yang diterima oleh Hang Ting dan Tiong Hai juga masih jauh berbeda. Begitulah Leng Hau Tiong lantas mengucapkan terima kasih dan suruh anak murid Hingsan Pai menerima hadiah-hadiah itu. Kemudian Hiang Bun Tian bicara lagi, Kau Cu kami bilang, kedatangan kami ke Hingsan sekali ini telah banyak mengganggu dan tidak pantas. Sebagai hiburan, kami menghadiahkan para sutai dari Hingsan Pai tiap-tiap orang sepasang baju baru dan pedang sebatang, sedang untuk para suci dan sumoai keluarga preman dihadiahi masing-masing perhiasan sebentuk dan pedang sebatang. Selain itu Tio Yang Sin Kau kami telah memberi 3.000 hektare sawah di kaki gunung Hingsan ini dan diberikan kepada Bu Sik M sebagai milik biara ini. Dan sekarang juga bolahlah kami mohon diri, habis berkata ia lantas memberi hormat kepada Hang Ting, Tiong Hai dan Leng Hau Tiong bertiga, lalu putar tubuh dan melangkah pergi. Hiang Sing Sing tiba-tiba Tiong Hai Tojin memanggilnya. Hiang Bun Tian berpaling kembali, sahutnya dengan tertawa, apakah Toti yang ada pesan apa-apa Tiong Hai menjawab, tanpa berjasa menerima hadiah besar dari YIM Kau Chu, sungguh hati kami merasa tidak enak. Entah, entah, sampai di sini ia tak dapat meneruskan lagi. Mestinya ia ingin tanya, entah apakah artinya pemberian hadiah ini, tapi pertanyaan ini ternyata tidak sanggup diucapkan. Hiang Bun Tian hanya tertawa saja, ia memberi hormat pula dan berkata, benda pusaka kembali asalnya, hal ini adalah jauh daripada pantas, kenapa Toti yang mesti merasa tidak enak hati? Lalu ia putar tubuh kembali dan berseru, Kau Chu perintahkan berangkat sering tak suara alat tetabuhan berbunyi gemuruh pula, ke-10 Tiang Lo berjalan di depan sebagai pembuka jalan, ke-16 tukang pikul tandu lantas angkat lagi tandu besar itu dan turun ke bawah gunung dengan iringan barisan-barisan penabuh musik serta barisan-barisan yang berseragam beraneka warna itu sesudah keadaan di Kian Seng Hang Sunyi kembali, Hang Ting dan Tiong Hai sama menatap Leng Hou Tiong tanpa berkata, dalam hati mereka timbul pertanyaan yang sama, mengapa Y.I.M. Kau Chu tidak jadi menyatroni Hingsan Pei, seluk-beluk hal ini hanya kau saja yang tahu, tapi dari air muka Leng Hou Tiong sedikit pun tak tampak sesuatu perubahan yang dapat memberi jawaban bagi pertanyaan mereka itu. Hanya tertampak wajah Leng Hou Tiong ya rada senang dan juga rada berduka. Sementara, itu orang-orang Tiong yang sinka sudah pergi jauh, suara tetabuhan yang gemuruh tadi sudah tak terdengar, teriakan semboyan-semboyan mereka pun lenyap, datangnya gagah perkasa penuh wibawa, tapi tahu-tahu pergi begitu saja tanpa terjadi apa-apa. Tiong Hai tidak tahan, segera ia bertanya, Leng Hou Chiang Bun, tiba-tiba Y.I.M. kau Chu sedemikian murah hati, tentunya karena dia menghargai dirimu, entah tadi, tadi, mestinya ia ingin tanya entah tadi apa yang dia bicarakan dengan kau. Tapi lantas teringat olehnya bahwa hal itu kalau memang boleh diceritakan tentu sudah diceritakan oleh Leng Hou Tiong, sebaliknya kalau tidak boleh diceritakan, pertanyaannya menjadi tidak pantas malah. Karena itulah dia urung meneruskan pertanyaannya itu. Tapi Leng Hou Tiong dapat memahami pikiran Tiong Hai, segera ia berkata, harap kedua Ciam Pua Sudi memaafkan, soalnya tadi Wampua sudah berjanji kepada Y.I.M. kau Chu, maka seluk-beluk urusan ini sementara tak dapat kukatakan. Namun dalam urusan sesungguhnya juga tiada sesuatu rahasia penting, tidak lama lagi tentu juga kedua Ciam Pua akan mendapat tahu. Hang Ting bergelak tertawa, katanya, suatu bencana besar dalam sekejap telah lenyap seluruhnya, sungguh beruntung bagi dunia persilatan umumnya. Melihat gerak-gerik Y.I.M. kau Chu tadi, tampaknya tiada tanda-tanda permusuhannya dengan pihak Cing Pei kita, maka kita benar-benar harus bersyukur dan bergirang karena malah petaka yang hampir menimbulkan banjir darah ini dapat dihapus dengan kira begini saja, hati Tiong Hai seperti dikitik-kitik karena tetap tak tahu teka-teki apa yang tersembunyi di balik kejadian tadi, tetapi ia pun merasa apa yang dikatakan Hang Ting itu juga benar, maka kemudian ia pun berkata, bukan maksudku mengkhawatirkan hal-hal yang takkan terjadi, cuma biasanya Tio Yang Sin kau memang licik dan banyak tipu akalnya, betapapun kita harus waspada. Sebab bukan mustahil Y.I.M. kau Chu telah mengetahui kesiap siagaan kita, bisa jadi dia takut akan obat peledak yang telah kita pasang, sebab itulah hari ini dia sengaja membaiki kita, tapi lain hari kalau kita lengah, mungkin dia akan menyergap kita secara mendadak. Mungkinkah terjadi demikian jika menurut pendapat kalian berdua ya, memang, memang hati manusia sukar diukur, segala apa, ada lebih baik waspada, ujar Hang Ting. Sedang Leng Ho U Tiong tampak menggeleng dan berkata dengan tegas, tidak, pasti takkan terjadi begitu, jika Leng Ho U Tiong yakin takkan terjadi begitu, maka segala sesuatu tentu akan menjadi baik, kata Tiong Hai. Selang tak lama, laporan dari bawah gunung menyatakan bahwa pasukan Tiaoyang Sien Ka sudah mengundurkan diri ke bawah gunung, lantaran tidak diberi perintah, maka penjaga di situ tidak mencegatnya dan melabrak musuh, juga dinamit yang terpendam itu tidak diledakan.